Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali channel disantui dan di video kali ini aku akan merekomendasikan satu buah aplikasi yang dapat memudahkan kita untuk menghapus sebuah background nah dulu tuh aku pernah merekomendasikan satu aplikasi namanya itu infinity design tapi infinity design itu menurutku membutuhkan waktu yang lumayan lama satu sampai eh 30 sampai 1 jam tergantung dari kesulitan dari gambarnya tersebut di infinity design itu lumayan lama gitu kita harus nge-trash atau nge-jeplaknya itu pakai pena atau yang gambar lagi itulah yang bikin apa menghapusnya itu lumayan lama tapi rasanya tuh nggak kalah bagus juga jadi infinity design itu rapih tergantung dari kita nge-trashnya itu malas apa nggak ya yang penting itu rapih kalau mau nonton yang infinity design saya udah siapkan linknya di pojok kanan atas video ini nah yang metode yang sekarang ini tergolong lebih mudah sih menurutku karena kita cuma upload aja gambarnya terus di scan sama aplikasinya dan aplikasi ini gratis kalian bisa mendownloadnya di playstore nama aplikasinya itu foto room background eraser kalian bisa downloadnya itu gratis langsung aja di download di download di playstore enggak tahu kalau di iOS atau iPhone itu ada atau enggak enggak tahu kurang tahu karena saya ini pengguna Android belum punya iPhone kalau udah download kalian buka nah tampilannya itu seperti ini kalian start pro foto aja langsung import foto yang akan dihapus backgroundnya contoh aja disini aku pakai foto siklu karakter fx nah otomatis langsung di scan aplikasinya langsung jadi guys ya enggak perlu waktu lama pilih yang transparan ini nah disini kan ada watermark tuh kalian bisa hapus watermark nya dengan cara membeli aplikasinya nah membelikan perbulan atau pertahun ada yang trial juga tapi menurut watermark ini enggak masih cuma kita hapusnya nanti di aplikasi pixel lab atau reser lainnya kalian bisa kecilin aja gambarnya supaya watermarknya itu ada di bawah biar mudah nanti hapusnya gitu langsung aja save ke galeri gua kebuka patok dan hasilnya tuh ya lumayan rapi HD juga jadi enggak terlalu makan banyak waktu kalian juga bisa mengatur grafiknya bisa dari adjustment brightness form contrast saturation high light low light you opacity dan lain-lain sebagainya kalian juga bisa mengatur color atau warnanya bebas tergantung secara kalian nambahin efek retouch dan banyak lagi fitur lainnya tapi disini juga enggak selamanya ya semua foto itu bisa di hapus background nya seperti ini Hai sesken tuh kan udah scan nah hasilnya tuh masih kurang rapi masih ya jadi saya masih menggunakan cara lama yaitu pakai infinity design supaya hasilnya itu lebih rapi daripada ini kayak terserah kalian sih mau pakai metode yang mana kalau dipakai yang kalau ada yang muda ya pakai cara yang muda jangan yang susah nah mungkin begitu aja tutorialnya kalau kalian punya cara yang lebih mudah kalian bisa komen aja langsung di deskripsi supaya kita itu bisa berkembang bersama-sama dan bisa menjadi desainer yang lebih baik lagi kedepannya semoga video ini bermanfaat dan apalagi ya mungkin ini dua itu terima kasih udah nonton jangan lupa like kalian suka jangan lupa untuk kritik dan sarannya supaya channel ini bisa berkembang ke depannya dan sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati